Ayo, yang mau ikmain, yang mau ikmain, yang mau ikmain, ayo, 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 diamral, 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 diagram, yang mau ikmain, yang mau ikmain, Tangan naik Kalimantan, luar biasa, hakiminya 160 tahun, kakak, bebas panjangnya 30 tahun, diskon panjang 1950 persen, kami akan berikan fasilitas, negaranya akan berikan fasilitas, tax долженnya 30 tahun, luar biasa, hubungi sekarang kakak, Super tax deduction 350% Wow Mau dapat ibu kota Tempat ibu kota gimana lagi selain ini Luar biasa Hak guna bangunan Bapak kira hanya 10-20 tahun Bapak akan mendapatkan Bapak-bapak dan ibu-ibu akan mendapatkan 160 tahun Indonesia itu Pernah dikajah bandar Belanda 350 tahun Ini Bapak gak perlu berkajah Dengan berinvestasi disini Bapak dapat 160 tahun Luar biasa Luar biasa Nah investasi ini terbuka lebar Bapak ibu bisa pilih Mau dimana Mau investasi di sebelah mana Pilih kain masih luas Mau di kawasan inti yang harganya beda Boleh Atau di financial center Juga boleh Di kawasan healthcare center Di kawasan education center Di housing area, di tourism area Silahkan Bapak ibu Yang penting Bapak ibu Mau investasi Ya Saya sampaikan ini adalah Kesempatan pertama Dan kesempatan emas Yang tidak akan terbang lagi Baru jodoh gue jadi jelas Bismillahirrahmanirrahim guys Sekarang ada Babay Roland Babay roti molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jabodetabek bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyoba Ini kayak crunchy-crunchy gitu Di depannya Ini 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 Crunchy Di depannya Terus di dalamnya Empuk Ya Allah Udah ya Gak usah lama-lama Kalau gue pengen langsung Beterin aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue kalah cantumin Ada juga Igenya Langsung pesen Langsung pesen Murah Segini Cuman Nanti dia tanya itu 35.000 Kalau gak salah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sah hancur-hancurnya Para pelaku pembantayan 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat Dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara Hukum maupun tidak langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo Youtuber aja Yang tetap pesan Sehat Dan jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dibanding kemarin Panjang umur Berjuangan Merdeka Allah Waakbar Salam sejahtera Bagi seluruh rakyat Indonesia Dimana pun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walahafiat Tidak kurang sesuatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit menghapus dosa Benar-benar pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Oke guys konten kita kali ini adalah tentang IKN Ini berhubungan juga sama Pak Jokowi Karena Pak Jokowi itu ada videonya dia seperti mengiklankan Dan ini membuat Pak Antoni Budiawan itu mencuit Seperti ini Dan ada foto di gandeng ini dari berita Operal investasi IKN HGB 160 tahun Bebas pajak 30 tahun Diskon pajak 350 persen Ini perumuh besar-besaran Lulusan UGM kehutanan bukan manajemen pemasaran Ini nih 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 Kata Pak Antoni Budiawan Upaya menarik investasi IKN Pertama Rayu Softbank gagal Setelah IKN disahkan Softbank malah mundur Kedua mau tarik uang Saudi kandas Ketiga Tony Blair menghilang Upaya terakhir diskon fasilitas besar-besaran Ini pun sepi peminat Akhirnya pakai APBN dan duit LPI Nah Ini konsep yang ditawarkan Presiden Jokowi Dodo Lulusan UGM Tentang IKN Yang menjadi pertanyaan itu memang kenapa sih maksain IKN gitu Untuk apa sebenarnya Ya gue jadi bingung Kadang-kadang minta maaf nih Pak Jokowi sebagai rakyat Rakyat biasa saya nih Ya Bingung Pak sama kebijakan Bapak itu Yang simpel kenapa Kesannya itu jadi ruwet gitu Pak Contoh jasa gitu kan Tinggal Sudah banyak para ahli Ya tinggal nunjukin aja gitu Bahkan kemarin Ravli Harun bilang kan Gak perlu Yaudah gak usah perlu datang ke sidang Gak perlu Gak perlu Gak perlu datang ke sidang Putus wakil Tunjukkan ijazah asli Kalau ada Nah jadi ijazah asli itu nanti diteliti Kertasnya benar kertas itu Spesimen tintanya Spesimen tanda tangannya Tinggal itu Pak Kan cuman gugatan berdata Ya dan Dan ini akhirnya Pak Dengan-dengan-dengan begini Kelihatan banget Suka banget ruwet gitu Pak Ruwet-ruwet-ruwet Kan Bapak juga yang ngomong ya Tapi kita lihat ini Kita ke Twitter sekarang Kita lihat apa kata netizen Tentang cuitan Pak Antoni Budiawan ini Tentang ini Sepi peminat kenapa nih Sepi peminat Ya IKN Let's go to Twitter guys Kita udah di Twitter Ini Cuitan yang tadi Kita lihat fotonya ya Ini Obral investasi IKN HGB 160 tahun 160 tahun HGB nya Bebas pajak 30 tahun Diskon pajak 350 persen Fasilitas bagi investor IKN Tax holiday 30 tahun Super tax Deduction 350 persen Hak guna bangunan Hak guna bangunan 160 tahun Ini ada apa Sampai obrol-obrolan Besar begini Investasi terbuka lebar Bapak ibu bisa pilih Mau dimana Mau investasi Di sebelah mana Mau di kawasan inti Ya harganya beda Di financial center Di kawasan health care center Di kawasan education center Di housing area Di tourism area Silahkan Saya sampaikan ini Adalah kesempatan pertama Dan kesempatan emas Yang tidak akan terulang lagi Serius Ya Allah Begini amat Begini amat Hah Kita lihat apa kata Netizen ya guys Serem amat nih Mbak Serem banget nih Mbak Obrolannya 160 tahun HGB Separuhnya masa penjadian Belanda Inggris aja menguasai Hongkong Cuma 99 tahun Itu G2G Ini G2B Mau 160 tahun Itu videonya ya guys Ini videonya nih Itu pun masih belum tentu laku gitu Udah begitu belum tentu laku Kita tak perlu khawatir Namanya investasi Orang mau investasi Pasti hitung-hitung untung rugi Faktor pertama penduduk dulu Kedua ekonominya Ketiga industri nya Semua itu hampir gak ada Ya kalau dihitung ya Memang investasi yang gak balik Modal itu Siapa yang minat buang duit Nah itu 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 Pak GKW Dan seluruh kroninya Akan mendapatkan pengadilannya Nanti setelah tidak berkuasa lagi Menjual dan merugikan negara Saya merasa ini entah Keterlaluan jahat Atau keterlaluan bodoh ya Hmm Loh Aduh Gue bacain doang ya Gue bacain doang Gue Utang kinah Hmm Tuh Jadi begini ini Karena orang kalau udah Gue obral-obralan Itu yang gue tau ya Orang kalau udah Obral-obralan ini Itu ada sesuatu yang Mau dibayar Tapi belum bisa Apakah ini juga sama Ya udah jatuh tempo ya Pak Nah ini yang di obral barang kagak laku Ini yang bikin investor ngumpet Walau sudah di lobby dengan jamuan yang mewah Ujungnya kita rakyat juga yang diperalas dengan alasan subsidi Tidak mandiri dan kenaikan pajak protolan Cuman rakyatnya suka diginiin Waduh Udah lah Sekarang gue bakar rokok Takut nyepros Begitilah jika tidak punya GBAN dan program repelita seperti zaman Pak Arto Di AJNU dan sangat paham aranya kemana negara ini mau melaju Tidak ada pembangunan yang serampangan Terbukti tidak ada proyek yang mangkrak atau dijual orbah Semua dirancang dengan detail dan terarah Kalau sekarang Bandar Raja ada yang mangkrak Aduh Orbah masih lebih baik dari orang yang ini Rezim Habibi juga masih orbah Mau tarik uang Saudi atau mau ngutang ke Saudi Oh man Tony Budiawan Kemudian Tony Blair Ya Benar menghilang kah Oh betapa sedihnya kalau itu sebuah benar terjadi Wah langsung bersin gue Alhamdulillah Elon Musk di Uber Uber gak ada kabar investor Mana yang mau percaya omongan Jokowi Aduh ah Itu para pendukung Pak Jokowi suruh beli tanah di IKN tuh Ayo pendukung Pak Jokowi patungan deh beli tanah di IKN Iya kan Enak gitu Siapa yang percaya omongan Anda Kecuali pendukung Anda sendiri Jokowi Dan investor-investor asing itu bukan pendukung Anda Jangan semua orang Anda anggap sama Seperti pendukung Anda yang sebutannya kecepung itu Yang benar saja Jelas ya Presiden Jokowi Tuh katanya Sumber daya alam gas kita dulu juga dijual murah-murahan kayak gini Tambang nikel juga Indonesia dapet apa Kerusakan alam dan bencana Mana suara wakil rakyat Kok gak ada suaranya untuk melindungi Buni Bertiwi ini Mana Emang kita punya wakil rakyat ya Kita ini punya wakil rakyat Oh punya ya Punya gak sih Udah seharusnya dipertanyakan jiwa nasionalisme Orang-orang yang membuat aturan seperti itu Mau sewa apa Mau dijajah Ujung-ujungnya Ngutang lagi ke luar negeri Untuk bayar titilan Dan bayar bunga Hutang yang sudah ada saja Sudah ngos-ngosan Dan yang paling kritik Subsidi-subsidi Dicabur biar rakyat ngamuk Demi ambisi pribadi Dan masih banyak rakyat Yang dibawa Garis kemiskinan Sehingga mereka Udah gak mikirin ini Sudahlah OTW Kita ini lagi OTW Apakah kita OTW Kerbang khancuran sekarang Lihat nih keadaan begini Allah Dari ekonomi Kesehatan Hukum Begini Ini Katanya Pak Jokowi ini Fakultasnya Kehutan Kalimantan itu kan Hutan semua Dibuat jadi begini Makanya tuh Gimana ya Lihat dasar tinggi saja Investor saja Lihat DSR tinggi saja Investor sudah mikir-mikir Belum lagi kelanjutannya Di proyek DSR Tax ratio Dan GDP Per kapita ASEAN 5 Indonesia Ini gue gak paham nih Ekonominya ini apa GDP Iya Ini gue Paling rendah loh Indonesia DSR ini Nama banget Saya soalnya Iya sama Gue mau baca nih DSR ini apa Rasio pembayaran hutang Pokok plus bunga Berbanding dengan pendapatan Gampangnya Cicilan berbanding pendapatan Jadi sebanyak 36% pendapatan Digunakan untuk membayar cicilan Setiap tahunnya Misal Pemasukan 2000T Buat cicilannya 36% Atau 720T Waduh Oke mas Habis lihat angkat di atas Agak mengawal Dari juga ya GDP nomor 2 dari Bahwa Tapi DSR paling gede Ketolong surga komoditas Jeleknya penduduknya banyak Terus Wealth Disparity gede banget Ya Nah itu 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 Ini mau ekonomi itu Survei Publik tetap puas Benerja Jokowi Iya pak Sangat puas Iya pak Saya bantuin deh ya Oh yang mau ikain Mau ikain Mau ikain Ayo yang ikain Yang ikain Yang ikain Yang ikain Ayo mongko 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 Yang ikain Ayo yang ikain Yang ikain Ayo 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 Udah fasilitas Enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak Yang mau ikain Yang mau ikain Gitu ya pak Bercuh Mak Mulut berbusa-busa Operal murahan Ke investor Agar mau berinvestasi Di Indonesia Kalau negara carut marut Demokrasi dikebiri Pejabat-pejabat korup Di perihara Supremasi hukum runtuh Pemaksaan omnibus Law Yang hanya berpihak Kepada oligarki Semua akan memicu Chaos yang membuat Investor tidak nyaman Makanya keadaannya ini Begini pak Ini Ya Ya Ini paling bener ini Percuma mulut Berbusa-busa Gue redfit nih Percuma mulut Berbusa-busa Operal murahan Ke investor Agar mau berinvestasi Di Indonesia Negara carut marut Bener Demokrasi dikebiri Bener Pejabat-pejabat korup Di perihara Banyak Supremasi hukum runtuh Pemaksaan omnibus Law yang hanya berpihak Kepada oligarki Semua akan memicu Chaos yang membuat Investor tidak nyaman Terus gimana Ya masih gak laku Bener kata Pantoni Budiawan tadi Susah mau laku ya Puas-puasin deh Jok Mumpung masih berkuasa Tapi lihat nanti Kalau lu udah jadi Rakyat biasa Yang ini Jual madu Yang ini Jual negara katanya Waduh Apa tidak ada lagi Yang bisa dijual Selain negara Apa lagi Ijazah itu bisa Digadein gak sih Hah Ijazah itu bisa Digadein gak sih Gue nanya Ijazah Bukan Ijazah Pak Jokowi Gue nanya Ijazah Gak usah baper Ini namanya Jokowi Melajurkan tanah air Sendiri ke oligarki Sales marketing Itu pun oligarkinya Masih mikir-mikir kali ya Susah payah Pejuang kita mencapai Kemerdekaan dulu Ini mau diobrol Besar-besaran Iyalah Gue ini suka mancing Gue suka mancing Gue gak kebayang Kalau itu Spot-spot mancing Di IKN itu Makin hilang Kualitas presiden Di bawah sales property Nah Ya Kalau salah pilih pemimpin Dengan modal ijazah Gak jelas Yang penting Elektabilitas Tanpa kapabilitas Dan intelektualitas Hutang tidak lunas Malah kekayaan bumi Dan seisinya Dijual-jualinin Ya semua Amblas Nah lu Nah lu Mulai saat ini Sampai seterusnya Untuk melamar pekerjaan Tidak dibutuhkan Ijazah asli Cukup memperlihatkan video Teman-teman Anda Teman-teman alumni Anda Langsung diterima Ngapain Ngurusan Kopi kenangan Di kota baru Waduh Saya berharap Saya berharap Bajaklah Aktor utama Yang menyebabkan Proyek Mangkrak Berhasil Dipenjarakan Tuman Cukup Biar kita Mengukir sejarah Benar 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 Bukannya Fokus Dulu ke rakyatnya Yang butuh Kesejahteraan Biar beli apa-apa Murah Cari kerja gampang Daya beri masyarakat Meningkat Honorat Jangan dihapus Suspide untuk rakyat Jangan dipertelin Penghapusan ketimpangan ekonomi Yang sudah separah Sampai dapat Impon dari bank dunia Malah mikir Ini kain Udahlah Ya inilah Kualitas lulusan UGM Yang sekarang Begitu Kalian lihat Ruwet 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 Allahu Akbar Hai Hampir Yang katanya Bangsa besar Tapi Kau tanya Dijual murah Innalillahi Wainer Rajiun Punya presiden Tidak kaya Seles apartemen Mending Veneros Yang jualan Tidak perlu Obrah Tapi tiap Senin Harga naik Laku Keras Malah Nah Itu yang jualan Biasa Kalau di TV Promo Alat-alat Kesehatan Begitu Ayo Ayo Diskon pajak Besar-besaran Dan Pajak Investasi Terus yang Membayai Operasional Sarana Dan Plasarana Maintenance Listrik Dan air Intener Kantor-kantor Kementerian Dari mana Anggarannya Terakhir lagi Ya Nah Tidak tahu Sudahlah Mereka tuh Makin paham Dan tahu Bulat Tidak usah pakai Masalah global Dan lain-lain Hanya perlu Nunggu momentum Ini Gue Nggak mau ikut-ikutan Gue Mengkritisi Pemerintahan Bukan dukung-mendukung Ya Sekali lagi Gue Nggak ada dukung-mendukung Gue mengkritisi Gue bukan Tim suksesnya Siapa-siapa Gue begini aja Udah di fitnah Macem-macem Tentang ikut Sanalah Ikut sini Lah Nggak ada Gue mandiri Gue Merdeka Gue huriah Gue nggak diatur Sama tim sana Tim sini Enggak Fire sale Nah Special over Investor wanted Kalau dia tumbang Jangan biarkan dia lolos Karena dia harus bertanggung jawab Atas Menghancurkan Republik ini Aduh Kita mesti ukur Kemampuan Pembangunan IKN Yang Kan tidak prioritas Bagi rakyat Nanti kalau duit negara Sudah ada kebok Kita mulai lagi Apa jadinya Punya IKN Tapi yang wajah Bukan negara Masa nanti Presiden digusur Dari istana Karena telat bayar sewa Bismarck citizen Sudah ya guys Nggak usah lama-lama Gue Oh Ya Allah Oke lah Gue sebagai warga negara yang baik Gue mau bantuin Pak Joko Wide Ayo Yang mau IKN Yang mau IKN Yang mau IKN Ayo Yang mau IKN Ayo Ayo Diabral Yang mau IKN Yang mau IKN Tanah di Kalimantan Luar biasa HGB nya 160 tahun Kakak Bebas pajaknya 30 tahun Diskon pajak 350% Kami akan berikan fasilitas Negaranya akan berikan fasilitas Tax solidnya 30 tahun Luar biasa Hubungi sekarang Kakak Super tax deduction 350% Wow Mau dapat ibu kota Tempat ibu kota Gimana lagi Selain ini Luar biasa Hak guna bangunan Bapak kira hanya 10-20 tahun Hah Bapak akan mendapatkan Bapak-bapak dan ibu-ibu Akan mendapatkan 160 tahun Indonesia itu Pernah dijajah Belanda 350 tahun Ini Bapak Gak perlu menjajah Dengan berinvestasi disini Bapak dapat 160 tahun Luar biasa Luar biasa Luar biasa Nah Investasi ini terbuka lebar Bapak-Ibu Bisa pilih Mau dimana Mau investasi Di sebelah mana Pilih Kain masih luas Mau di kawasan inti Yang harganya beda Hmm Boleh Atau di financial center Juga boleh Di kawasan healthcare center Di kawasan education center Di housing area Di tourism area Silahkan Bapak-Ibu Yang penting Bapak-Ibu Mau investasi Ya Saya sampaikan ini adalah Kesempatan pertama Dan Kesempatan emas Yang tidak akan terulang lagi Gimana udah cocok Gue jadi sales Cocok gak Gue jadi sales Tapi Mending gue jadi Youtuber begini Jual roti Jual ini Gue gak jual Tanah IKN Itu aja dari gue Gue gak jual Bangsa ini Gue gak jual Harga diri Gue gak jual Ijasa Gue jualan Roti Apa-apa Atau jualan Yang Yang jualan Di kecil-kecil Sama rakyat miskin Gak apa-apa Itu aja dari gue ya guys Gue minta maaf Kalau ada salah Sampai jumpa di konten-konten Gue berikutnya Wabillahi taufik wal hidayah Waradzawalina Waalaikum warahmatullahi Wabarakatuh Ayo ibu-ibu Bapak-bapak Investasi Ayo ayo Jual kopi Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menghancurkan Sahhancur-hancurnya Para pelaku Pembantaian Nam Suhada Pengawal kami Dan yang Memerintahkannya Serta para Aktor intelektualnya Juga yang Merestuinya Dan semua Yang terlibat Dalam pembantaian Sadis dan brutal Tersebut Secara Maupun tidak langsung Allahumma Damirhum Tatmira Waktul Hum Badada Walatuhadir Minhum Ahada Ya kuwi Ya matiin Ya muntaqin Amin Ya Rabbalah